Halo cofrens, disini terdapat sebuah soal KPK dari 12, 24, dan 48 dalam bentuk faktorisasi prima adalah Jadi KPK atau kelipatan persekutuan terkecil adalah bilangan asli terkecil yang dapat habis dibagi oleh 2 bilangan atau lebih Untuk mencari KPK bisa kita gunakan faktorisasi prima Dimana faktorisasi prima suatu bilangan adalah bentuk perkalian semua faktor prima yang menghasilkan bilangan tersebut Faktor prima adalah bilangan prima yang habis membagi suatu bilangan tertentu Bilangan prima adalah bilangan yang hanya memiliki 2 faktor yaitu 1 dan dirinya sendiri contohnya 2, 3, 5, 7, dan seterusnya Disini untuk 12 bisa kita bagi dengan bilangan prima terkecil bisa dibagi dengan 2 Hasilnya adalah 6, 6 dibagi 2 hasilnya 3 Sehingga faktorisasi prima dari 12 adalah 2 dikali 2 dikali 3 Sama dengan 2 pangkat 2 dikali 3 Kemudian 24 bisa dibagi dengan bilangan prima terkecil bisa dibagi 2 Hasilnya 12, 12 dibagi 2 hasilnya 6, 6 dibagi 2 hasilnya 3 Sehingga faktorisasi prima dari 24 adalah 2 dikali 2 dikali 2 dikali 3 Sama dengan 2 pangkat 3 dikali 3 Kemudian 48 bisa dibagi dengan bilangan prima terkecil Yaitu bisa dibagi dengan 2 hasilnya 24 24, 24 dibagi 2, 12, 12 dibagi 2, 6 6 dibagi 2 hasilnya adalah 3 Sehingga faktorisasi prima dari 48 adalah 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 dikali 3 Sama dengan 2 pangkat 4 dikali 3 Di sini kita ingin mencari KPK Untuk mencari KPK adalah kita kalikan semua faktor prima Jika ada yang sama Maka kita pilih yang pangkatnya paling besar ya ko friends Nah di sini kita perhatikan ternyata ada faktor prima yang sama Yaitu sama-sama 2 namun pangkatnya berbeda Yang kita pilih adalah 2 pangkat 4 karena pangkatnya paling besar Selanjutnya di sini ada faktor prima yang sama Yaitu sama-sama 3 ya ko friends Jadi kita tuliskan di sini dikali 3 Jawabannya adalah C Ko friends hebat sudah menemukan jawabannya Tetap semangat belajar ya